Jadi untuk pembelajaran kita kali ini, jadi mahasiswa mampu menjelaskan pengaturan karbohidrat, menyebutkan ciri kimia karbohidrat, menyebutkan klasifikasi karbohidrat, menjelaskan fungsi dan juga menyebutkan proses pencernaan, penyerapan, proses lokasi, dan juga eksklasi karbohidrat. Jadi kalau kemarin kita sudah belajar ya, jadi bagian-bagian dari ilmu gizi, istilah-istilah apa saja yang ada di ilmu gizi, jadi ada pangan, ada ilmu bahan-pangan, ada dia makanan, ada jadinya, nah disini teman-teman bisa review lagi ya terkait definisinya apa yang sedangkan pangan nih, makanan atau bahan hasil pertanian dan olahannya. Jadi dia baik makanan yang sudah matang maupun dia berupa hasil pangan yang masih mentah, dia memang mempunyai fisik, kimia, biologi, jadi punya sifat-sifat yang ini ya, jadi dari fisik, kimia, biologi, dan lain-lain. Sedangkan kalau zar gizi itu dia substansinya, substansi dari makanan itu. Jadi zat gizi itu di bahan makanan itu ada zat gizi, ada zat non-gizi. Jadi zat gizi itu dia substansinya itu dia memberikan energi yang diperlukan untuk pertumbuhan. Sedangkan kalau non-gizi itu dia memang ada di dalam makanan, di dalam makanan, tapi dia bukan memberikan energi. Atau dia fungsinya itu hanya sekedar, bukan sekedar sih kalau untuk kesehatan ya, seperti serat-serat itu dia masuknya nanggizi. Jadi dia ada di dalam bahan makanan ya, substansinya ada gitu. Hanya saja dia bukan merupakan zat gizi, bukan substansi yang memberikan energi. Ini fungsinya dia untuk meningkatkan, apa namanya, meningkatkan kesehatan. Panfunksional juga seperti itu. Jadi kalau teman-teman kayak jamu-jamu, ya gitu ya, itu merupakan zat non-gizi. Misalkan dari jahe, gitu. Ataupun misalkan dari, apa ya, misalkan dia dari tempe, misalkan. Tempe itu ada kandungannya, apa ya, saya lupa ya. Jadi dia punya zat non-gizinya, tapi dia fungsinya memang hanya sekedar meningkatkan kesehatan. Jadi bukan untuk dia, substansinya untuk membuat energi itu enggak. Jadi dia bukan zat gizi, gitu. Nah, ini senyawanya itu selain dia, tadi ya, dia sebenarnya untuk kesehatan, dia juga untuk membuat penurunan kesehatan. Jadi bisa meningkatkan ataupun bisa menurunkan. Nah, jadi anti non-gizinya ini juga dia, contohnya itu zat yang punya racun. Misalkan kalau di ini ya, misalkan kalau di kentang, gitu. Itu ada selanin, gitu. Yang dia ketika kita konsumsi dalam jumlah banyak, itu akan menghambat, itu dia akan mengganggu sarafita. Jadi kalau di kentang itu ada yang iju-iju. Kalau teman-teman ini ya, lepas kentang, kayak gitu, dia ada iju-ijunya, dia kayak gitu, itu memang harus dibuang. Dibuang, terus dibersihkan. Karena itu termasuk zat racun. Nah, sedangkan pengelompokan pangan, ini kalau berdasarkan klasifikasinya ya, pengelompokannya itu ada makro, ada mikro. Ini kita sudah bahas yang kemarin ya, makronutrien, yang memang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah yang besar. Kalau mikronutrien ini, dia dalam jumlah yang kecil. Hanya saja, walaupun mikronutrien ini dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah yang kecil, tapi secara umum, manusia itu mengonsumsinya masih banyak yang kurang. Nah, misalkan kemarin dalam kasus gitu ya, kasus gizi, masih banyak nih, apa namanya, remaja putri yang dia terkena anemia. Masih banyak ibu hamil yang terkena anemia. Makanya dibantu dengan suplementasi, karena dia tidak cukup dari makanan. Hanya saja, dia untuk asupan primernya itu memang harus dari makanan. Karena namanya suplementasi ya, itu hanya sebagai penambah. Nah, selanjutnya kelompok bahan ikutan. Jadi, kelompok bahan ikutan itu kalau istilahnya di BTP, itu adalah BTP, bahan tambahan pangan. Jadi, bahan tambahan pangan itu ada yang alami, ada yang dia tambahan yang bukan dari bahan makanan. Jadi, misalkan di sini kelompok bahan ikutan ya, food ajang itu dia BTP, BTP, apa namanya, BTP alami. Bahan ikutan yang dia memang berasal dari bahan pokok itu. Jadi, yang dia itu nanti bisa dikemas terpisah, ataupun dia bisa jadi satu dari makanan itu. Misalkan warna alami, biasanya kita kan pakai pandan ya. Nah, pandan itu dia langsung diikutkan sama pandannya itu. Jadi, warnanya itu nggak dipisah. Jadi, ketika kita mau mewarnai kue ataupun lainnya gitu. Jadi, pandannya itu dia masuk ke situ langsung. daunnya. Jadi, dia tidak dikemas terpisah, tapi dia dicampur. Jadi, bahannya, bahan produk asal, bahan pangan asalnya itu dia ikut. Kayak gitu. Nah, selain warna alami dan aroma alami, itu ada alkaloid. Jadi, misalkan kayak kafein, nikotin. Itu kan dia berasal dari, oh ini, nikotin, kafein dia dari kopi. Nikotin dia dari, apa namanya, bahan untuk rokok. Itu apa sih? Apa? Tembakau ya. Jadi, dari tembakau. Jadi, dia merupakan bahan ikutan di situ. Terus, anti gizi. Nah, ini dia contohnya antitripsin dan juga fitat. Nanti ada contohnya ya, dia juga fungsinya. Sedangkan kalau kelompok bahan tambahan, food additif. Nah, food additif ini biasanya dia yang dikemas terpisah. Ataupun dia biasanya bukan dari bahan pangan ya. Jadi, dia bisa. Tapi, ada yang dari kemahan pangan, ada kebanyakan ya. Cuma dia dikemasnya terpisah. Jadi, dia ada pengawet, penstabil, pewarna, penyidap rasa, dan lain-lain. Kalau ini secara alami di sini, kalau ini dia ada bahan kimianya. Kalau teman-teman biasanya ngecek di ini ya, ngecek di komposisi, di label. Itu kan ada ya, untuk pengawetnya, untuk pewarnanya, atau penyidap rasanya. Itu berasal dari makanan atau bahan kimia. Kalau bahan yang dia alami, berarti dia masuknya ke kelompok bahan ikutan. Kalau aditifnya dia berasal dari bahan kimia, berarti dia masuknya ke sini. Terus, lainnya kelompok bahan metabolit. Jadi, kelompok bahan metabolit itu dihasilkan karena proses. Jadi, dia prosesnya itu di tengah-tengah intermediatenya. Jadi, dia dihasilkan karena proses metabolismo. Misalkan kalau alkohol, alkohol dari tape, ataupun dari anggur, itu kan misalnya harus dieram, harus ditunggu lama, atau harus difermentasi. Jadi, dia terbentuk itu karena ada prosesnya. Kalau ini yang disengaja, jadi difermentasi, ataupun dia dieram, itu prosesnya sengaja. Kalau dia tidak sengaja itu, dia biasanya ada di bahan makanan, yang intinya aflatoxin, terus nyal beracun lainnya. Nanti kita lihat di belakang ya. Selanjutnya, ada zat antigizi. Yang tadi ini zat antigizi di sini ya. Antigizi di sini ya. Poinon gizi. Zat antigizi beda lagi ya. Zat antigizi itu dia bisa menghambat. Menghambat penyerapan dari zat gizi. Jadi, dia bisa sifatnya beracun. Misalkan kayak panin, yang dia panin kafein, yang berasal dari teh maupun dari coklat, ataupun dari kopi, dia fungsinya menghambat penyerapan dari zat besi. Jadi, dia fungsinya ada yang memang toksin alami di sini ya. Ada yang non-alami ya. Karena memang dia di... Dia ada. Bahan kimia itu ada. Karena memang ada paparan dari luar. Misalkan di sini dari pesticida, fungsinya yang disemprot-semprotin di bahan makanan. Jadi, kalau kita tidak mencucinya, tentu dia akan beracun ya buat kita. Jadi, kalau misalkan kita enggak... Ini nih. Kalau kita beli makanan, baik dia di pasar maupun di mal. Kalau misalkan masih belum yakin, ini dia organik. Kalau organik kan berarti dia tidak ada... Ini ya. Iskisida, fungisida, gitu. Tapi tetap harus dicuci, enggak masalah. Nah, dia fungsinya juga tadi menghambat. Jadi, dia menurunkan nilai gizi atau penyerapan nilai gizi dan juga sebagai racun. Ini contohnya. Nah, ini ya zat anti gizinya. Ini terdapat pada makan apa saja. Nanti bisa dilihat di sini. Misalkan yang sering itu ya, yang sering biasanya kita sebutin. Itu tanin. Tanin itu tidak hanya pada teh, tapi juga dari daun, buah, kulit, gizi, atau kulit gizi semua tanaman. Tapi dia dalam jumlah yang kecil. Yang dia sering itu adalah teh. Karena memang dia sering dikonsumsi kan oleh masyarakat Indonesia. Jadi, sehari bisa jadi dia pagi-pagi sudah konsumsi teh ataupun kopi. Dia sebagai, fungsinya sebagai menurunkan nilai gizi atau menghambat aktivitas, menghambat aktivitas enzim pencernaan dan juga menghambat penyerapan zat gizi besi. Pun juga yang lain ya, di sini ya asam fitat. Ini dari padi-padi ada juga kacang-kacangan. Dia menghambat penyerapan zat besi juga. Asam fitat. Tapi memang dia dalam jumlah yang kecil ya. Sedangkan kalau dia fungsinya sebagai racun, misalkan kayak solanin. Saya sebutkan tadi ya. Solanin. Dia itu dari kentang. Dia nanti bisa mengakibatnya bingung-bingung saraf. Jadi solaninnya itu harus dibuang. Yang hijau-hijau itu harus dibuang. Atau saponin. Dia dari kedelai. Jadi bisa, perlacuannya dia itu homolitiknya. Jadi, untuk kedelai itu yang biasanya itu juga kadang yang kalau warnanya hijau. Kalau yang dia kedelai. Bukan kedelai. Bukan kacang hijau ya. Jadi kedelai yang dia ketika kecah, dia biasanya warnanya hijau. Sampai jumpa di sini. 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 Oke, saya lanjutkan ya. Jadi samponin ini, walaupun dia, sebenarnya samponin ini dia dampaknya itu ke, bukan ke manusia, tapi dia ke, apa namanya, hewan-hewan lainnya. Ataupun dia seperti serangga. Kalau untuk manusia, sebenarnya dia ada manfaatnya. Jadi samponin itu dia meningkat ketika bentuknya berubah menjadi kecambah. Jadi tingkat samponin ini, dia akan meningkat ketika sudah menjadi kecambah. Tapi biasanya kalau kedelai itu, dia jarangnya dikecambahkan. biasanya sering itu dia kacang hijau. Tapi kalau untuk manusia, jadi gejala keracunannya ini, kalau banyak mungkin dia hemolitik. Tapi kalau dia dikonsumsi secara sesuai sama kebutuhannya, atau tidak terlalu banyak, itu manfaatnya kesembunuhan kolesterol. Jadi sebenarnya baik, kalau untuk dari si keracunannya itu, dia bisa juga, sebenarnya lebih ke hewan di sekitarnya. yang itu bukan ke manusiannya, ke hewan di sekitarnya. Yang dia bisa membuat hewan itu sampai mati. Nah, contoh lainnya, apalagi ini, yang biasanya mungkin sering konsumsi jengkol ya. Jadi di sini ada Z-antibiz ini asam jengkolat yang dia pada jengkol. Dia di jalan keracunannya penghubatan seluruh langsung. Kalau dia dikonsumsinya terlalu banyak. Tapi juga selain ini, dia itu membuat, sebenarnya asam jengkol, jengkol itu sebenarnya baik ya, kalau dia dikonsumsi nggak berlebihan. Tapi kalau dia berlebihan, biasanya akan membuat, yang mengonsumsi ini dia pusing. Nah, gimana cara peningkatan asupan Z-antibiz? Jadi kalau kemarin kita sudah sedikit membahas mengenai fortifikasi ya. Jadi peningkatan asupan Z-antibiz ini bisa melalui tiga cara ini. Jadi bisa menggunakan fortifikasi, suplementasi, maupun restorasi. Kalau suplementasi itu dia bukan dari, dia tidak di bahan makanannya ya, dia bentuknya suplemen. Jadi kalau di sini, kalau yang dari makanan itu, yang dia ditambahkan ya, itu adalah fortifikasi dan restorasi. Tapi bedanya, kalau fortifikasi ini dia penambahan fortifikannya, memang Z-antibiznya itu nggak ada di bahan makanan itu. Tidak ada. Misalkan di garam ya, di garam itu dia, iodiumnya memang nggak ada. Di bahan makanan itu. Dan juga dia ditambahkan ke bahan makanan yang sering dikonsumsi. Sedangkan kalau restorasi ini sebenarnya ada di bahan makanan ya, tapi dia kandungannya itu masih, sedikit. Jadi harus ditambahkan. Kalau suplementasi, dia fungsinya sebagai penambah. Dan dia bukan ditambahkannya di bahan makanan. Dia bentuknya tablet, kapsul, seperti itu. Kalau ini sama ini, fortifikasi dan restorasi itu dia ditambahkan di bahan-bahan. Nah, restorasi ini sebenarnya kenapa dia ada? Sebenarnya kan ada ya. Tapi dia sedikit-sedikitnya itu karena dia hilang selama proses pengolahan. Jadi kan pengolahan digoreng ataupun divakum. Kalau divakum itu kan divakum itu kan digoreng. Kan ada vakum penggorengan ya. Misalkan kalau buat ripik buah, itu kan bukan goreng biasa ya. Biasanya divakum. Nah, itu dia benar-benar istilahnya dari suhunya juga tinggi. Nah, itu akan mempengaruhi kehilangan zat gizi. Jadi zat gizinya ada yang berkurang. Makanya nanti dia akan ditambahkan zat gizi itu melalui proses restorasi. Jadi zat gizinya ini dia hilang selama proses pengolahan. Nah, kita masuk ke karbohidrat. Jadi kalau teman-teman yang di sini jurusan IPA, atau kalau di awal-awal kan belum ada jurusan ya. Di SMP juga belum ada jurusan. Pasti sudah tahu ya karbohidrat itu dia apa. Kalau dari segi kebutuhan, tadi dia 50-60% atau 60-70% dari total kebutuhan energi. Kalau berdasarkan struktur kimianya, dia itu berasal dari usur karbon. Jadi ada COH ya. Jadi semua makron menternya itu ada COH-nya. Karbon, oksigen, sama hidrogen. Nah, ini formulanya 1, 2, 1. Perbandingannya ya. Di sini ya hidrogennya dia lebih banyak. Nah, karbohidrat itu dia asal katanya itu dari hidrat karbon atau hidrat arang. Atau sakarida. Biasanya kita seringnya bilangnya sakarida ya. Gula, sakarida. Jadi kalau teman-teman karbohidrat itu kan sakarida ya. Atau gula lah istilahnya. Kalau dari bahasa Yunani. Jadi kalau teman-teman itu baca di komposisi nilai gizi, di tabel komposisi gizi yang ada di belakang label kemasan, makanan, ataupun minuman. Jadi, gula sama karbohidrat itu kan termisah ya. Gula sendiri, karbohidrat sendiri. Tapi, sebagai pertimbangan, ketika memang teman-teman punya resiko, resiko diabetes, itu harus mempertimbangkan karbohidratnya juga. Jadi yang dilihat itu jangan hanya komposisi gulanya aja. Oh, gulanya dia hanya 10, berapa bisik? 5 gram nih, per kekaran saji. Tapi nggak ada karbohidratnya. Karena karbohidratnya juga gula ya. Gula sederhana dan juga gula kompleks. Nah, di dalam tumbuhan, ketiga unsur ini, CHO ini, dia terlibat dalam proses fotosintesis. Jadi dia kan, dalam proses fotosintesis, ini kan kalau dalam tubuhan ini kan membentuk energi ya. Ini sama, karbohidrat juga seperti itu. Dia akan membentuk energi. Sumber karbohidrat ini, seperti yang sebelumnya, kita diskusi ya, kita bahas. Jadi karena ada karbohidrat sederhana, ada karbohidrat kompleks, ini juga contohnya pun berbeda. Berdasarkan apa ya? Berdasarkan tingkat atau kandungan seratnya. Serat itu kan non-dizzy ya, jadi kandungan seratnya juga. Nah, seratnya itu nanti juga bisa, fungsinya berbeda-beda, serat yang dia larut air, ada yang serat yang tidak larut air. Ini contoh secara general ya, masuk ke serat karbohidrat sederhana maupun karbohidrat kompleks. Nah, ini klasifikasinya. Jadi berdasarkan struktur molekulnya itu, karbohidrat dalam makanan dalam bentuk sederhana ya, maupun kompleks tadi ya, karbohidrat sederhana maupun kompleks, dia sifatnya ada yang dicerna, dia juga tidak dapat dicerna. Kalau tidak dapat dicerna, itu dia yang serat ya. Serat, pati, dextrin, itu dia tidak dapat dicerna. Nah, kalau sederhana itu biasanya dia diawali dengan mono dan di, jadi berdasarkan strukturnya ya, struktur gulanya. Jadi kalau mono sakarida ini, mono sakarida ya, mono sakarit, nah itu dia glukosanya hanya satu. Kalau di sakarida, nah ini dia rantainya dia ada dua, ada dua gula nih. Nah, semakin banyak, semakin oligo, nah ini lebih banyak lagi rantainya. Kalau di sakarida lebih banyak lagi rantainya. Nah, ini gula dalam bentuk gula tunggal, dan ganda disebut mono sakarida dan di sakarida. Mono sakarida itu gula tunggal, kalau ganda itu di sakarida. Di sakarida itu dia masih bisa dipecah lagi. Masih dipecah lagi menjadi mono sakarida. Kalau kompleks ya, atau poli sakarida itu biasanya sebutannya itu pati ya, ataupun serat. Nah, ini strukturnya, contoh strukturnya ya, jadi kalau sumber monosakarida itu, dia ada tiga ini ya, glukosa, galactosa, fructosa, yang memang dari segi sumbernya pun dia berbeda. Tapi dia ada yang sama gitu, misalkan kalau buah-buahan, buah-buahan itu ada gula fructosanya, ataupun dia dari glukosanya. Jadi dia rantainya hanya satu aja nih, buah-buahannya dia enam. Enam ini ya. Kalau di sakarida, di sakarida itu dia rantainya ada dua. Di sakar suprosa, suprosa itu dia dari apa dan apa. Dari pemecahannya dari ini, gula-gula ini. Terus kalau di sakarida, itu dia lebih banyak lagi rantainya. yang nanti makanya dia ketika pemecahannya, itu dia lebih lama gitu waktunya. Sehingga dia bisa menghambat rasa lapar gitu ya. Jadi ini kalau contohnya ini amylopectin dan juga glycogen. Jadi ini zat yang disimpan nih ya, di dalam tubuh. Nah ini kelompok sup dan juga komponen karbohidrat. Jadi ada gula. Jadi gula yang monosakarida dan juga disakarida. dia contohnya yang tadi. Gula-gula-gula-gula-gula-gula seperti yang sebelumnya ya. Kalau oligosakarida itu dia rantainya 3-9. Kalau dia polisakarida, dia lebih dari 9. Susunannya. Nah ini untuk yang pertama karbohidrat sederhana, yang monosakarida. Jadi C-nya itu karbohidratnya itu 6 ya. Jadi hanya lebih dari 1 gugus cincin. Jadi cuma 1 aja kita dirantai. Yang sih belinya rantai ya. Atau bisa juga belinya 1 gugus cincin. Nah ini tidak dapat dihidrolisa lagi atau dipecah. Hidrolisis itu dipecah gitu ya. Karena memang dia sudah komponen yang sederhana. Jadi sudah tidak dapat dipecah lagi. Beda sama disakarida yang masih dipecah lagi nih. Menjadi 2 monosakarida. Disakarida itu kan dia 2 monosakarida ya. Yang pertama kita akan membahas glukosa. Jadi sama ya glukosa, fructosa, galactosa. Itu dia mempunyai 6 karbon. C-nya itu 6. Yang dia dibentuk dari hidrolisis kompleks dari proses pencernaan. Nah ini contoh-contohnya ini dari buah-buahan, dari sayur, sirup, jagung, dan juga madu. Karena dia sederhana, dia lebih cepat meningkatkan gula darah. Tidak sama karbohidrat kompleks. Dia akan lebih lama dalam peningkatan gula darah. Nah ini biasanya glukosa ini juga disebut sebagai gula fisiologis atau gula anggur. Atau dextrose. Ada juga nanti gula biasa yang kita konsumsi. Nah itu maksudnya gula apa ya. Nah produk utamanya, dalam misalnya glukosa dioksidasi. Atau dia, dioksidasi itu dia mengikat oksigen untuk menghasilkan energi. Jadi dalam tubuh itu, glukosa itu dia akan dioksidasi atau meningkat oksigen yang akan menghasilkan energi. Karena memang dari kebutuhan juga, arboidrat itu kan tinggi ya. Lebih tinggi dibandingkan dengan yang lainnya. Dan juga nanti akan disimpan dalam hati dan otot dalam bentuk glukogen. Jadi ini sebagai cadangan untuk penyimpanannya di hati dan otot dalam bentuk glukogen. Sedangkan kalau fructosa, fructose itu lebih banyak di buah-buahan. Fructose ini sama juga, dia karbonnya 6 ya. Dia lebih banyak di buah-buahan dan juga di madu. Ini gula yang termanis dibandingkan gula lainnya. Dari glukosa dan juga galactosa. Kalau galactosa itu biasanya sumbernya itu dari susu, pemecahan dari laktosa. Laktosa itu dia di sakaridanya. Makanya dia paling manis sendiri dibandingkan yang tadi. Karena kayak glukosa gitu. Glukosa itu kan sumbernya dari sayur-sayur kan juga. Yang memang kalau dari segi taste-nya itu manisnya beda gitu ya. Kalau berasal dari buah-buahan dan juga madu. Nah kalau galactosa, ini dia yang saya sebutkan tadi ya. Dia sumbernya itu berasal dari air susu. Dari air susu. Kalau laktosa, laktosa itu dari air susu semuanya. Air susu sapi, asih. Dia ada laktosanya. Diproduksi dari laktosa, gula dari susu dengan cara dihidrolisis, dipecah gitu ya dalam proses pencernaan. Laktosanya dipecah. laktosanya. Laktosa itu kan di sakarida ya. Dipecah menjadi galactosa. Itu. Sebelum ke di sakarida, ada yang mau ditanyakan. Kalau di sakarida, namanya di ya. Kalau mono itu kan satu. Kalau di itu kan dua. Jadi di sakarida ini dia berasal dari dua monosakarida. Jadi dia dari dua gugus cincin. Kalau tadi glukosa atau karbohidrat sederhana yang gulanya apa? Yang gulanya hanya satu cincin, satu gugus cincin. Kalau di sakarida ini dari dua gugus cincin atau dari dua monosakarida. Nah ini contohnya ya. Jadi dia suprosa dan juga laktosa. dia itu gabungan dari dua gula monosakarida. Jadi kalau suprosa ini dia dari glukosa dan juga fructosa. Nah ini biasanya kita contohnya ya. Dia adalah gula pasir. Gula tebung. Karena laktosa ini dia dari glukosa dan juga galactosa. Contohnya susu sapi. Makanya tadi ya dipecah di hidrolisis ya itu menjadi galactosa. gitu. Nah ini sukrosa dan maltosa ya. Sukrosa tadi jadi dia dikenal sebagai gula meja atau dari gula pasir gitu ya. Yang dari sari tebuk. Dalam unsus halus, dalam metabolisme di unsus halus ya sukrosa itu dipecah menjadi fructo dan juga glukosa. Yang tadi ya fructosa dan juga glukosa perbandingannya 50 banding 50. Nanti akan dihidrolisis lagi menjadi energi. Sedangkan kalau maltosa ini dia tidak terdapat dalam bentuk bebas di alam. Jadi dia maltosa dikenal sebagai gula malt atau gula biji-bijian. Yang dia merupakan proses pencernaan pati dengan bantuan enzim. Nah biasanya di sini dia karena tidak terdapat bebas di dalam alam dia itu berasal dari proses pencernaan. Jadi proses pencernaan dari produk pati. Jadi patinya nanti yang oligosak polisakarida polisakaridanya polisakaridanya itu nanti akan dipecah di dalam tubuh. Nanti dia akan membentuk maltosa. Kayak gitu. Nah dalam usus halus ini dipecah lagi menjadi dua molekul glukosa. sedangkan yang terakhir laktosa. Laktus gitu ya. Laktus dia susu. Jadi teman-teman bisa lebih mudah nih ketika menghabar usuk rosat. Dia gula pasir. Laktosa dia gula yang berasal dari susu. Jadi susu sapi dan juga bisa dari asli. Prosentasenya ini memang berbeda di sini ya. Kalau sapi dia mengandung 4-6% laktosa. Kalau susu manusia atau asli dia mengandung 5-8% laktosa. Nah ini beda lagi ya. Nanti ini enggak termasuk ke dalam bisakarida. Ini saya pisahkan warnanya orange merah bata kayak gitu. Karena memang dia pembahasannya kalau contohnya dilihat tadi hanya sedikit kayak gitu. Jadi nanti langsung ke polisakarida. Jadi oligosakarida berdasarkan yang tabel sebelumnya yang kelompok dan jelas kelompok itu dia hanya menghasilkan 3-9 monosakarida. Jadi dia gugus cincinnya itu 3-9 monosakarida. Nah kita ke polisakarida. Kalau polisakarida itu dia lebih dari 9 gugus cincinnya. Nanti dipecah-pecah lagi nanti di dalam tubuh. Nah ini dia menghasilkan lebih dari 10 maupun 10 ribu unit atau lebih monosakarida. Ini unitnya bukan gugus cincinnya. Nah dalam bahan makanan nabati terdapat 2 jenis polisakarida yang dapat dicerna dan juga tidak dapat dicerna. Kalau yang tidak dapat dicerna ini dia termasuk ke serap ini. Terus komposisi kandungan amilosa amilum dan juga amilupektin ini akan bervariasi dalam produk pangan. Gimana produk pangan yang memiliki kandungan amilupektin tinggi akan semakin mudah untuk dicerna. Jadi amilumnya ini biasanya itu berasal dari kacang-kacangan dan juga dari pati. Dia serapnya yang dia termasuk tinggi juga serapnya. Nah ini dalam bahan makanan hewani terdapat polisacarida yang dapat dicerna dengan sempurna. Jadi cadangannya itu dia namanya glikogen. Selanjutnya pati. Jadi yang tadi ini contohnya polisacarida itu ada pati, dextrin, glikogen, dan juga serimosa. Kalau pati merupakan karbohidrat tersimpan dalam tanaman dan terdapat dalam dua bentuk yang tadi amilosa dan juga amilupektin. Ini terdiri dari mobil glukosa dengan rantai panjang. Kalau yang ini dia komposisinya berbeda-beda. Sama ya ini karena pati itu termasuk ke dalam karbohidrat dia kandungan kalorinya itu adalah 4 kilokalori per gram atau istilahnya densitas energi atau beratnya energi dalam satuan gram. Kalau untuk karbohidrat dan juga protein itu kilokalorinya sama 4 kilokalori per gram. Kalau lemak itu dia 9 kilokalori per gram. Nah ini ditemukannya di mana? Biasanya di bayangkan di buji-bujian di kolong-kolongan. di buji-bujian itu berarti masuk juga kacang-kacangan juga. Nah ini banyak juga pada buah-buahan yang belum matang. Belum matang sempurna. Jadi masih setengah matang. Sedangkan dextreme ini merupakan hasil pencernaan pati menjadi maltosa dan juga menjadi glukosa. Jadi maltosa ini kan dia disakarida. Jadi pati hasil antara pencernaan pati pati ini terus nanti dia dipecah di dalam tubuh menjadi maltosa. Maltosa ini kan dia disakarida. Masih ada dua gugus cinjinnya. Dia adalah dua monosakarida terus nanti dipecah lagi menjadi glukosa. Biasanya produknya ini dari hasil degradasi pati ini dia sirup jagung. Atau biasanya disebutnya sirup pati jagung. jadi dia juga sama berasal dari leguminosa ataupun kacang-kacangan atau juga bisa dari serealia. Selanjutnya glikogen. Jadi glikogen itu kalau di dalam manusia itu dia sebagai cadangan yang ada di otot dan juga hati. kalau yang ini merupakan animal starch atau dia serat yang berasal dari animal dari sumber-sumber dari hewan merupakan polisakarida dengan rantai bercabang yang menyerupai amilopektin. Nah ini tersimpan dalam hati dalam keadaan normal itu 340 gram glikogen jadi tersimpan sebagai cadangan. nah ini dalam tubuh dipergunakan untuk menyukai energi bagi jaringan tubuh jadi kan tadi kalau mula sederhana pun nanti dia akan menghasilkan energi kalau ini dia disimpan dulu kalau misalkan sudah habis pemecahannya dalam pembentukan energi nanti bisa menggunakan glikogen untuk menyukai energi glikogen hanya terdapat dalam bahan-bahan makanan hewani dan dalam jumlah yang sangat sedikit karena memang dia glikogen itu dia istilahnya dia nanti dia itu apa namanya terbentuknya itu karena proses metabolisme bukan yang tiba-tiba ada di dalam dia hanya sedikit di dalam sumber hewani dia lebih banyaknya itu dia ketika ada proses metabolisme di dalam tubuh sedangkan kalau selulosa ini merupakan polisakarida yang terdiri dari banyak melukat glukosa dan juga tidak bercabang dan menyerupai amilosa kalau ini tadi menyerupai amilopektin kalau ini dia menyerupai amilosa nah ini selulosa ini merupakan kerangka sel tanaman jadi biasanya lebih banyak pada ini pada tanaman dan biasanya pada batangnya kayak gitu ya tangkehnya lebih banyak kalau ada tangkehnya ataupun daunnya kalau daunnya diserat-seratnya diserat-serat daunnya yang terakhir hemiselulosa ini hampir sama ya kayak selulosa yang sebelumnya ini sedikit perbedaannya itu dia terdiri dari heksosa pentosa dan bentuk asam kedua komponen tersebut nah hemiselulosa ini dapat dipecah dalam narutan asam diantaranya hasilnya itu adalah pektin dan juga agar-agar nah ini berasal ini dari buah-buahan yang mateng kalau tadi sebelumnya apa namanya dextrin ya pati itu dia biasanya ditemukan pada buah-buahan banyaknya pada buah-buahan yang dia belum mateng kalau hemiselulosa ini pada buah-buahan yang sudah mateng tenang saja teman-teman ini termasuk semuanya ini termasuk karbohidrat cuma dia nama-namanya aja yang berbeda jenisnya berbeda kayak gitu terus selanjutnya ke serat makanan atau fiber ini termasuk yang tadi yang tidak dapat dicerna kalau kolisakarida tadi kan ada yang dia bisa dicerna adanya dia tidak dapat dicerna serat itu adanya serat larut air adanya dia tidak larut air jadi dia sudah tidak dapat dicerna tapi juga dia tidak dapat larut air ini termasuk ke dalam senyawa non-deasy atau dia masuknya juga bisa ke panganan fungsional karena memang dia fungsinya untuk meningkatkan kesehatan jadi bukan untuk lebih bukan untuk menghasilkan energi sebenarnya serat makanannya serat makanan ini pun juga ada nih ke dalam bahan makanan yang mengandung karbohidrat gitu ya nah aku pernah serat nih sebenarnya saya bilang karena memang dia ada di dalam karbohidrat gitu ya jadi dia meliputi polisakarida oligosakarida lignin senyawa lainnya yang proporsinya dia terbesarnya itu adalah polisakarida dan juga senyawa lusa gitu yang terdapat pada yang tadi ya sayur-sayuran mumpun akar apa namanya kayak batangnya gitu nah konsumsi serat makanan dapat berfungsi membantu memindahkan makanan dalam seluruh pencumaan dari lambung ke anus jadi ada nih jadi serat itu kan ada yang serat larut maupun tidak larut air ya fungsinya juga berbeda gitu ada yang dia fungsinya memperlama proses penyang dalam buku ada yang fungsinya dia untuk memudahkan pengeluaran fesis nah ini jenis battery fibernya ya ada yang tak larut ada yang larut larut air gitu nah kalau yang tak larut ini contohnya di polisakarida tadi ya terdiri dari seluruh lusa dan hemis seluruh lusa jadi dia dari tanamannya ini ya dari dinding selnya gitu contohnya tadi dari tanaman tapi kalau yang dari likmin seluruh lusa itu kan dia lebih banyak ke tanaman dan juga batangnya juga ya kalau likmin dia berasal dari kayu tanaman gandum apel dan juga kubis gitu sedangkan kalau selat makanan larut dia dari pektin pektinnya tadi pektin gum sama mucilage mucilage nanti coba dicari ya ini ya mucilage seperti apa gitu nah pektin banyak terdapat pada beberapa kulit tanaman sayuran biasanya di batangnya itu kan kadang ada orang yang ini ya batangnya itu di di kupas ya gitu padahal disitu juga kandungan pektinnya ini juga tinggi nih ataupun dia terdapat pada kulit bawang-bawangan juga gitu ya selain sayur-sayuran gitu sedangkan kalau gum ini terdapat pada kacang-kacangan kacang-kacangan ada juga polong-polongan ya disini ya kalau mucilage atau serat yang terdapat di dalam biji tanaman berarti bisa dari kedelai atau kacang hijau kayak gitu ya ataupun dia serealian dia dari padian-padian nah ini saya masuk tadi ya jadi kalau serat larut itu dia fungsinya lebih ke memperlama proses kenyang di dalam tubuh disini dia contohnya ini lebih ke kacang-kacangan lebih ke sayur dan juga buah sebenarnya serat tidak larut itu ada contohnya juga ada yang kacang-kacangan juga tapi nanti ada tapi dia kalau serat tidak larut itu biasanya lebih banyak ke buah-buahan disini contohnya misalnya misalnya jeruk kalau dia tidak larut itu lebih banyak ke buah-buahannya kalau serat larut ini dia itu bisa larut di dalam air panas kalau yang serat tidak larut ini sama-sama kalau serat itu tidak bisa dicernai dia bentuknya licin ketika di metabolisme jadi lama dicernanya itu lama makanya biasanya kalau kita konsumsi makanan yang berserat misalkan sayur-sayuran biasanya kalau kita BAB itu kan masih ada yang dalam bentuk ini ya bentuk tidak bisa dicerna misalkan kalau kita konsumsi kangkung ada yang dia keluarnya itu masih dalam bentuk daunnya mohon maaf ya kalau pernah mungkin kalau ada yang pernah mengalami berarti disitu dia tidak bisa dicerna gitu nah biasanya ini ada yang ini nih bingung konsumsi buah konsumsi buah itu dia sebenarnya bagusnya kapan sih konsumsi buah itu sebelum makan atau setelah makan sebelum makan misalkan dua jam sebelum ataupun setelah makannya dia langsung makan dua-duanya itu dia baik untuk kesehatan gitu kalau ketika sebelum makan dia akan membantu tadi membantu proses memperlama kenyang kalau dia sebelum dan juga dari metabolis itu lebih yang sebelum tadi ya proses lama kenyangnya kalau buah-buahan kalau dia dikonsumsinya setelah makan itu fungsinya adalah membantu penyerapan zat gizi misalnya kalau vitamin A sama vitamin C kalau kita konsumsi buah maupun sayur itu fungsinya adalah membantu metabolisme dari zat gizi besi ataupun serat vitamin yang dia larut lemak dia fungsinya membantu metabolisme lemak jadi tidak masalah ketika mengonsumsi buah-buahan sebelum makan yang ada jaraknya satu jam atau sebelum makan ataupun dia setelah makan nah sedangkan kalau serata larut ini dia tidak dapat dicerna dan tidak dapat larut pada air panas jadi dia tidak larut dalam air juga nah ini contohnya lebih kalau kita lihat ini lebih kebanyakan seralia juga dan juga leguminosa jadi lebih ke karbohidrat ini ya karbohidrat kompleks kalau kita lihat dia juga kacang-kacangan kayak gitu nah ini fungsinya adalah dia membantu kalau karbohidrat itu kan dia kalau kita kemarin belajar fungsinya itu untuk membentuk fesis jadi kalau misalkan kita BAB-nya keras itu kan biasanya fesisnya bentuknya ini ya agak mungkin ini ya maksudnya dia agak besar kayak gitu tapi kalau misalkan kalian konsumsi karbohidrat kompleks gitu ya dia tinggi serata larutnya juga itu dia akan membentuk membentuk fesis yang mudah dikeluarkan dan dia biasanya kalau ini dikonsumsinya karena dia ini ya cepat dikeluarkan melalui manus ketika orang biari itu dia tidak boleh harus mengurangi ya konsumsi ini ini juga sebenarnya ada buah-buahnya juga jadi dikurangi konsumsinya itu karena kan sudah biari ya selanjutnya kita ke fungsi karbohidrat jadi fungsi karbohidrat itu ada berbagai macam ya ada sumber energi ada pemberi rasa manis ada dia menghemat protein ada dia sebagai membantu metabolisme lemak gitu yang pertama sebagai sumber energi karena memang dari segi prosentase kebutuhan dia 60-70% dari total energi nah kalau disintes energinya dia menghasilkan 4 kilokalori ya nah ini jadi di dalam tubuh itu dia akan dihidrolisis glukosanya ini akan dioksidasi gitu ya menghasilkan energi yang nanti akan disimpan cadangan energinya di dalam jaringan lemak gitu ini juga pemberi rasa manis pada makanan jadi tadi kan ada di sakarida yang dia dari gula ada sirup jagung ada gula pasir juga ini fungsinya sebagai penambah rasa manis dalam makanan begitu pun juga yang dia yang sederhana misalkan dari fructus dia apa namanya gula tunggal gitu ya monosakarida dia ada rasa manisnya disitu gitu kalau semakin matang biasanya rasa manisnya ini akan bertambah gitu ya selanjutnya penghemet protein jadi kan protein berdasarkan fungsinya itu lebih ke pembantukan jaringan ya atau membantu ketika jaringan itu ada yang rusak dia membantu recovery jaringan jadi ini kalau misalkan karbohidrat kita konsumsinya itu kurang nanti dia akan tubuh ini akan menggunakan protein untuk dipecah padahal protein ini dia fungsinya itu sangat urgent gitu ya di dalam tubuh tidak hanya dia untuk apa namanya pembantukan jaringan aja tapi juga dia fungsinya untuk ini juga apa namanya fungsinya ini juga nanti protein itu nantinya kalau protein dia ada ZGZ-BC nya juga ya nah itu kan fungsinya memang untuk mentransport oksigen ke seluruh tubuh terutama di otak jadi ini harus ada cadangan makanan nih di dalam tubuh tadi kan pelkarbohidrat cadangan makanan itu kan glikogen ya yang ada di otot dan juga di hati jadi konsumsinya ini harus mencukupi harus sesuai dengan kebutuhan ini kita bicara kebutuhan normal ya bukan ingin menentukan berat badan gitu kan ya terus selanjutnya mengatur metabolisme lemak jadi karbohidrat disini mencegah terjadinya oksidasi lemak yang tidak sempurna yang dapat menghasilkan bahan-bahan keton yang dapat berbahaya bagi tubuh jadi makanya apa namanya secara jumlah pun dia konsumsinya juga harus tercukupi gitu selanjutnya menggantung pengeluaran fesis yang tadi ya yang serat tidak larut air gitu yang dia karbohidrat yang mengandung serat tidak larut air dia akan membantu pengeluaran fesis terus ini sebelum ini ada yang mau ditanyakan sebelum kepencernaan penyerapan transportasi dan lain-lain jadi kalau teman-teman belajar proses pencernaan itu kan sebenarnya sama ya dari mulut sampai pengeluarannya lewat anus kalau dalam tubuh seperti yang tadi disampaikan bahwasannya memang ada pemecahan dulu kalau karbohidratnya sederhana dia tidak ada pemecahan karena memang dia sudah sederhana sudah tidak dapat dipecah lagi bentuknya sudah tunggal kalau dia bentuknya disakarida polisakarida oligosakarida ini harus dipecah lagi dipecahnya dia menggunakan enzim glicosidase ya gitu nah ini maksud pencernaannya jadi mulai dari mulut ketika kita mengonsumsi kita mengunyah makanan ya disini dia disini dia ada enzimnya enzim amilase disini ya enzim amilase jadi ketika kita jadi kan kalau di dalam mulut itu kan ada gerakan peristaltik ya yang dia mengunyah gitu mengunyah itu fungsinya dia juga menghancurkan menghancurkan bahan makanan menjadi lebih kecil fungsinya nanti ketika di dalam lambung maupun usus nanti proses metabolismenya atau proses pemencahannya itu menjadi lebih ringan makanya harus apa namanya harus bukan lama bukan lama ya jadi kalian merasainyakin bahwasannya makanan ini sudah lumat gitu lah jadi gak langsung ditelen karena ini juga ketika tubuh itu sudah ketika dimulut ya makanan ini sudah dipecah makanya untuk di proses metabolisme selanjutnya ini dia akan lebih ringan lagi proses metabolismenya kayak gitu nah ini fungsinya enzim amilase ya jadi dia mengeluarkan cairan yang merupakan bioprotein licin yang berguna untuk melumas dan menyebarkan polisakarida jadi dia memecah zat paris dan dextrin yang diurekan lebih sederhana menjadi maltosa jadi dia dipecah gitu ya karena kita juga mengunyahnya gitu terus selanjutnya setelah ke mulut masuknya kemana ke lambung ya jadi lambung ini dia tempat berhentinya kerja enzim amilase oleh pH asam jadi dia asam ya pH-nya disini ya menyebabkan denaturasi enzim jadi dia karena dia asam ya jadi dia denaturasi atau penurunan enzim atau pemecahan kayak gitu ya nah sehingga akuntas enzim mulai digantikan oleh cairan asam lambung jadi sudah digantikan nih disini nih terus nanti jadi disini tuh sebenarnya di lambung itu pencernaannya sudah pencernaannya sudah tidak ada ya disini ya karena disini hanya tempat berhentinya tempat berhentinya kerja enzim dan juga dia sudah digantikan oleh cairan asam lambung selanjutnya setelah di lambung dia ke usus halus jadi disini dia juga ada enzim yang bekerja sama seperti yang ada di mulut tadi namanya enzimnya maltase suprase lektase dia fungsinya untuk memecah disakarida ini berdasarkan namanya maltosa suprosa laktosa dia fungsinya untuk memecah disakarida menjadi bentuk monosakarida jadi metabolismenya ini dia di usus halus selanjutnya dia ke hati jadi setelah dia dipecah selagi pecah setelah dia dioksidasi menghasilkan energi disini kan diserapi di hati yang monosakaridanya diserap di usus halus kemudian masuk ke dalam darah dan dibawa ke hati dengan transport venakortal jadi nanti dia ada yang disimpan ada yang untuk energi setelah itu dia di usus besar jadi beberapa jenis serat yang tidak dapat larut air itu dia tidak dapat dicerna semuanya tidak dapat dicerna ini dia terlarut di fermentasi menjadi asam dan juga gas oleh bakteri yang di dalam usus besar karena memang disini kan dia tidak bisa dicerna jadi harus di fermentasi terlebih dahulu bentuk jenis asam dan juga gas makanya saya bilang tadi ketika dia tidak dapat dicerna ketika dia dikeluarkan oleh tubuh itu bentuknya masih sama ketika kita mengonsumsinya yang terakhir dia nanti akan dikeluarkan di anusnya untuk mengeluarnya dan kalau sebenarnya kalau pengeluaran sisa makanan pasal kita BAB itu ketika seimbang atau tidak seimbang itu kita bisa kita lihat ini just information bisa kita lihat kalau misalkan BAB kita itu dia agak ngambang berarti proses pencernaan dalam tubuh kita itu dia bagus asupan kita itu dia asupan kita seimbang gitu jadi teman-teman itu enggak apa ketika habis BAB itu lihat BAB-nya itu BAB-nya ngambang bukan ngambang sih kayak ngapung gitu ya ngapung atau gimana dan warna juga itu dia akan mempengaruhi warna itu dia pengaruh dari metabolisme juga pengaruh sama hidrasi juga ada yang kadang ada juga penyakit ada yang warnanya kuning ada yang warnanya sampai hitam ada yang warnanya hijau itu karena selain penyakit juga bisa karena hidrasi ataupun dia karena metabolismenya jadi itu jadi ini pencernaannya dulu ya nanti kita akan lanjutkan di pertemuan kedua terkait kekurangan karbohidrat masalah yang diakibatkan karena kekurangan dan juga kelebihan karbohidrat jadi kalau kita pelajari karbohidrat